SITIUS, ALTIUS, FORTIUS Setiap petarung sejati mesti menjunjung tinggi Moto Olimpiade ini. Menjadi yang tercepat, tertinggi, dan terkuat. Mestinya dalam konteks positif. Namun tidak demikian dengan tim Jepang dalam perhelatan ASEAN Games 2018. Baru diresmikan dua hari silam. Komite Olimpiade Jepang telah menghukum empat pemain di tim bola basket putra ASEAN Games. Mereka menjadi yang tercepat dalam hal dipulangkan. Dilansir dari Kiyodon News, Kepala Delegasi Jepang, Yasuhiro Yamashita menyatakan dalam sebuah konferensi perdi Jakarta bahwa pihaknya telah mencoret empat pebasket putra Jepang dari tim nasional dan memulangkan mereka ke negara sendiri. Kejadian empat pebasket putra negeri matahari terbit itu bermula usai tanding pada Kamis. Tanggal 16 Agustus tahun 2018. Mereka meninggalkan kampung atlet kemayoran dan bersantap di sebuah restoran Jepang yang tidak disebutkan lokasinya. Kemudian mereka mencari calo di jalanan Red District Jakarta serta minta disediakan pemuas syawat di sebuah hotel terdekat. Parahnya lagi, keempatnya masih mengenakan kostum seragam tim nasional. Dikutip dari Wikipedia, Red District adalah sebuah istilah yang merujuk pada sebuah lokasi di kota-kota besarnya. Di dalamnya terkonsentrasi prostitusi dan bisnis berorientasi seks. Seperti toko-toko seks, klub strip, dan teater dewasa. Istilah Red District sendiri berasal dari kata lampu merah yang digunakan sebagai tanda lokasi. Pelacuran Dan mereka langsung saja beraksi, demikian ungkap Yasuhiro Yamashita. Di akhir berita yang dilansir Chiodo News, juga diunggah sebuah potret tentang empat lelaki Jepang menggunakan masker penutup hidung dan mulut. Serta menyeret koper di area keberangkatan internasional Bandar Udara Soekarno, Vata. Insiden ini seolah kembali mencoreng arang di nama Jepang setelah pada ASEAN Games sebelumnya JOC. Terpaksa mengirim seorang perenang pulang. Pada ASEAN Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, perenang Naoya Tomita tertangkap dalam video mencuri kamera wartawan. Berikut profil keempat orang atlet tersebut. 1. Yuya Nagayoshi Lahir di Kagoshima pada tanggal 14 Juli tahun 1991. Pria dengan tinggi 198 cm ini merupakan pebasket profesional yang bermain untuk tim Kyoto Hanaris. 2. Keita Imamura Bermain untuk tim Niigata Albi Rex, pemain pelahiran tanggal 25 Januari tahun 1996 ini memiliki tinggi 191 cm. 3. Takuma Sato Pemain berkeluarga negaraan Jepang ini lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1995 dan bermain untuk tim Siga Elstad. Dengan tinggi 194 cm, ia bermain untuk posisi swingman. 4. Takuya Hashimoto P-basket kelahiran tanggal 3 Desember tahun 1994 ini memiliki tinggi 185 cm. 1. После James Jepang 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 Pemain Terima kasih.